Intro Tugas kepolisian Mapol Res Karawang menggelar razia minuman keras dan di dalam razia tersebut petugas berhasil menyita ribuan botol miras yang sudah dioplos ke dalam botol dengan berbagai merk. Tugas kepolisian dalam hal ini bekerja sama dengan unsur TNI dan Satpol PPK Bukaten Karawang juga menyita puluhan miras oplosan dalam kemasan plastik siap edarat oleh toko jamu. Razia miras oplosan tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi di beberapa wilayah luar Kabupaten Karawang Jawa Barat. Selain ribuan botol miras oplosan, petugas juga mengamankan pemilik toko jamu ke Mapolsek Karawang Kota untuk diperiksa lebih lanjut terkait dengan keberadaan miras oplosan tersebut. Menurut Kapolsek Karawang Kompol Iwan, razia tersebut berdasarkan dari laporan masyarakat yang selama ini resah dengan keberadaan toko jamu di Kabupaten Karawang yang sudah marak melakukan penjualan miras oplosan. Petugas juga akan terus melakukan razia ke seluruh toko jamu di Kabupaten Karawang dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Petugas juga akan bekerja sama dengan masyarakat terkait maraknya keberadaan miras oplosan. Kita sesuai dengan perintah dari pimpinan, kita melaksanakan kegiatan secara masyarakat tersebut berdasarkan bagi bersama dengan pimpinan dari Perangil dan Pro PP untuk melakukan penggiatan imunasi minuman keras yang tidak berizin maupun minuman keras oplosan. Semua alhamdulillah baru dikasih datang lebih 1.200 botol berbagai merah untuk mengadensitasi kejadian-kejadian hal-hal yang diinginkan akibat dari minuman keras yang tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Teribrata TV, Salam Teribrata!